Mas Iwan, silakan bisa memberikan pandangan tentang koperasi dan terima kasih Mas Iwan nanti jam 1 sampai jam 3 acaranya Mas Iwan akan kita live-kan juga di TV Desa. Silakan Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kocok, semua kru TV Desa yang dasyat ya. Satu Hati, Satu Jiwa dari Desa untuk Indonesia. Alhamdulillah 75 tahun, kita tayang jam 7 sampai jam 3 sore ini. Sahabat-sahabat semua, kita support, all support dari Infinite 28, saya selaku Ketua Komunitas 28. Sekarang sudah bertransformasi kampus, ya, lintas ala hari ini kita all-all akan berkontribusi, sering berbagi curhat tentang koperasi. Satu ide Mas Kocok yang membuat challenge buat kita, saya kok tetap punya belief ya, bahwa setelah Disa 15 sampai terakhir 2019, berubah ya landscape dengan adanya digitalisasi, perusahaan-perusahaan yang dominan, organisasi yang terlalu prontok ya. Dan ini disempurnakan oleh pandemi COVID-19. Sinyalnya, sinyal Om Iwan ini mungkin lagi dipercaya. Di mana, ini semua negara mengalami permasalahan, ya, dengan adanya COVID-19 ini, sehingga butuh perubahan. Dan koperasi ini adalah sharing ekonomi, sharing partisipasi, self-help ya Mas Kocok ya, kemandirian, tapi yang harus didukung oleh jejaring, didukung oleh kegotong royongan. Dan itu nggak mungkin tidak tanpa sistem, tanpa digitalisasi, tapi yang nggak kalah penting, kapasiti building. Nah, kira-kira itu nanti yang kita akan kupas tuntas ya. Saat ini yang mendaftar sudah sampai 200-an Mas Kocok. Mudah-mudahan bisa tembus ya, setidaknya mencapai 300-an gitu ya. Dan kita semua akan fokus, akan berkontribusi, membangun new platform ya. Kooperasi yang harusnya linkage dengan UMKM, khususnya desa. KUD, kita transform ya, idenya Mas Kocok, menjadi kooperasi UMKM desa. Sukses ya, kita akan stay tune ya. Ini ambil olahraga menjaga kesehatan, kebugaran, karena kesehatan tetap penting, supaya daya imun kita sekuat kooperasi dengan platform baru yang digagas oleh Infini dan TV Desa. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Iwan sudah berkabung.